Ya, pemirsa tingginya ombak laut dan naiknya volume air yang menyebabkan banjirop membuat BPPD Tanjung Jemung Barat menghimbau menelayan untuk tetap puas pada ketika melaut sedangkan untuk para orang tua diharapkan tetap menjaga anaknya ketika banjirop Banjirop dan ombak tinggi di tahun ini lebih cepat terjadi dibandingkan tahun lalu pasalnya saat ini hampir dua pekan banjirop mengenangi sepanjang jalan di dalam kota Kuala Tungkal Tanjung Jemung Barat bahkan ini juga berhimbas kepada ombak tinggi di lautan sehingga masyarakat diminta tetap puas pada terutama bagi para nelayan ketika sedang melaut Kepala BPPD Tanjung Jemung Barat Tulkifri mengatakan banjirop merupakan momen tahunan bagi masyarakat pesisir timur laut Sumatera, momen tersebut tidak dapat dihindari setiap tahunnya meski begitu BPPD meminta masyarakat tetap puas pada terhadap hal tersebut meski sifatnya hanya himbawa saja namun diminta dapat memahami hal tersebut sebab dalam beberapa hari terakhir saja dua orang tenggelam akibat bermain air pasang banjirop satu meninggal dan satu dalam kondisi selamat dengan demikian diharapkan peran orang tua untuk tetap mengawasi anak mereka selain itu bagi nelayan juga diminta untuk tetap melengkapi safety dirinya ketika sedang melaut minggu hari ini sampai minggu ke depan bahwa dengan prediksi dari badan matrologi dan klimatologi kita memiliki potensi gelombang tinggi untuk minggu dari hari ini sampai minggu ke depan kita memiliki para nelayan untuk tetap sepada dan berhati-hati menikmati cuaca pada minggu-minggu ini terutama untuk melengkapi alat pelindung diri untuk mereka yang beraktivitas di laut dan untuk banjirop tetap untuk warga masyarakat untuk menjaga anak-anak karena banjirop ini juga berpotensi untuk menghalangi aktivitas warga dan fasilitas umum lainnya Zulfi Krim menambahkan beberapa hari ke depan data dari BMKG bahwa Kabupaten Tanjung Jambung Barat akan tetap diguyur hujan dengan intensitas sedang maupun lebat sehingga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan